Berani sama besi Berani sama besi Aduh, ini apa sih? Aduh, Liko! Hah? Kalau mau ngajak main, bilang Assalamualaikum dulu dong! Jangan main serang aja! Aduh! Kiyo, lihat nih, aku punya besi berani! Apa? Riko, jangan menekat! Riko, jangan menekat! Jangan! Jangan itu dari aku! Jangan! Ayo, Kiyo, mau kemana kamu? Aaaaah! 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 Terus kenapa Kyo takut sama magnet? Karena aku terbuat dari besi dan elektronik Benda magnetik mudah melekat di tubuhku Dan bisa mengganggu sistemku Memang asam-muasam besi dari mana sih Kyo? Riko mau tahu Nih dengerin penjelasanku baik-baik ya Begini ceritanya Menurut penelitian para ahli Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu Ketika bumi belum berbentuk seperti sekarang Ada tubuhkan asteroid Yang mengandung besi dari luar angkasa Yang turun dan masuk ke dalam perut bumi Dan dari peristiwa itu terbentuklah besi Manusia mendapatkan besi dengan menambangnya dari dalam bumi Besi sangat bermanfaat untuk manusia Seperti mobil Sepeda Gunting Pesawat Sampai superhero Masya Allah Gitu Terima kasih ya Allah Sudah menurunkan besi untuk manusia Alhamdulillah Sekarang Riko udah ngerti kan? Alhamdulillah Kalau gitu Riko harus banyak-banyak bersyukur ya Oke Tapi Salaman dulu dong Ah Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Wa anzalna al-hadiid fihi baksun shadiidu wa menaafi'u lil nas Waliya'lam Allah man yansuruh wa arsuluhu bil ghayb Inna Allah kawiyun aziz Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat Dan berbagai manfaat bagi manusia Supaya mereka mempergunakan besi itu Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasu-rasunya Padahal Allah tidak dilihatnya Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa Siapa yang menciptakan? Hai teman-teman Hai teman-teman Siapakah yang menciptakan? Bulan dan bintang Yang menerangi gelapnya malam Hai teman-teman Siapakah yang menciptakan? Langit, bumi dan seluruh alam semesta Kita harus selalu bersyukur Kepada Allah yang menciptakan Seluruh alam semesta Seluruh alam semesta Seluruh alam semesta Yang kita Mari tinggalkan iman dan tangwa Hai teman-teman Siapakah yang menciptakan? Lebah yang rajin membuat madunan manis Hai teman-teman, siapakah yang menciptakan? Kebun dan bunga indah menghiasi bumi Hai teman-teman, siapakah yang menciptakan? Warna indah pelangi di alam semesta Kita harus selalu bersyukur Kepada Allah yang menciptakan Selalu bersyukur alam semesta yang indah Mari tinggalkan iman dan takwa Aku ingin terbang Alhamdulillah selesai Ah seger Aha Loh kok hilang? Kemana ya? Hah? Masya Allah Hebat juga nih pesawat Hebat Hebat Oh Alhamdulillah Alhamdulillah Kena kamu Kyo, lihat Pesawat aku keren kan? Hehehe Iya Pesawat kamu keren Riko Kyo, siapa sih yang pertama kali nemuin pesawat? Kebanyakan orang tahu Kalau orang yang pertama terbang dan menemukan pesawat adalah raih besodara Tapi jauh sebelum itu Ada orang yang pertama kali terbang dan menjadi inspirasi untuk membuat pesawat Hmm, siapa namanya? Dia adalah Abbas Ibnu Firnas Wah Taukah kamu banyak sekali ilmuwan hebat yang tidak pernah disebutkan dalam sejarah-sejarah dunia Salah satunya tokoh ilmuwan di abad 9 Abu Firnas adalah seorang ilmuwan muslim Spanyol Dia terkejut dengan pemaparan Al-Quran mengenai Kenapa ya burung besar terbang? Nah, dengan mempelajari Quran sambil mengamati cara burung terbang Akhirnya, di abad ke-9 Abu Firnas adalah orang pertama yang mampu terbang Dan penemuannya adalah dasar awal konsep ditemukannya pesawat terbang seperti sekarang Ayo Riko, baca Quranmu Biar bisa jadi ilmuwan hebat juga seperti Abu Firnas Masya Allah, gitu Kalau begitu Kalau begitu, pesawat aku kasih nama Abbas Ibnu Firnas Hmm Ayo Riko, baca Quranmu Ayo Riko, baca Quranmu Ayo Riko Ayo Riko Ayo Riko, kamu sedang mencari apa? Lihat aja nanti Kamu pasti kaget Kalau aku kaget sekarang Apa kamu akan memberitahu sekarang? Gak usah Nanti aja Aduh Yeayy Ketemu deh barengnya Hmm Riko Untuk apa roda bergerigi itu? Sini Kio, lihat Kio, mobil ini sudah rusak Sekarang aku coba perbaiki sendiri Emangnya kamu bisa? Bismillah Semua Sini Siap Nah spatial weisen Eran Mata Ya Sebega Sebeg Tengah Terima kasih telah menonton! 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 dasar menonton! Eek? Terima kasih telah menonton! Aku tahu itu sempasitas! Itu enggak dengsimu! Makanya! Tapi saya bisa waktunya pengetesan lab secara ke tempat kerami! Terima kasih telah menonton! Ngan niż Él, Tidak menyokongnya! Menjahili orang Tenang aja Ini pisau air sebenarnya untuk Untuk menyiram tanaman Kyo, coba lihat tanaman itu Ya ampun Kyo Maaf ya Tidak apa-apa Riko Aku sudah biasa Aku capek Aku haus Bismillah Alhamdulillah Seger Kenapa Riko Kok diam Aku lagi berpikir Kyo Kalau di dunia ini gak ada air Gimana ya Riko pengen tahu gak akibatnya Kalau bumi ini sampai tidak ada air Bumi yang indah ini Akan mengerut Seperti jeruk yang keriput Sedih kan Udara akan panas sekali Gak ada anu spoiler point Dan yang paling sedih Semua makhluk hidup akan hilang Karena tidak ada air lagi Riko Karena tidak ada air lagi Riko Pasti mama sedih Kalau tidak ada air untuk memasak Mencuci Mandi Dan membuatkan aku susu Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Yang sudah memberi air Untuk kita semua Makanya Riko Kita harus bersyukur Dengan segala nikmat Yang sudah Allah kasih Buat kita Kalau begitu Mulai sekarang Aku harus hemat air Kyo Ini minum airnya Sayang kalau dibuang Robot kan gak minum air Riko Oh iya A'uzu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa anzeldaa minas semai Mاء-an-bikadar Fa askannahu fil ard Wa inna ala zahabim bila qadirun Dan kami turunkan air dari langit Menurut suatu ukuran Lalu kami jadikan air itu Menetap di bumi Dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan segala firmannya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya Loan virus dengan madu Gimana sih cara mainnya? Sini Nih Keren kan? Tuh liat Masya Allah Keren banget kio Gila aku ya Aku ambil ya Apa ya? Bermain anggar Bukan-bukan Tukang Aduh apa sih? Aha Itu Aku tahu Tukang sulap kan? Kio Masa tukang sulap sih? Aku tahu Pasti itu koki Ya kan? Yes Benar Aduh Siapa sih nih? Ayo tebak ini siapa? Ih Jangan peluk-peluk Aku kan udah gede Eh Kalian sudah main apa? Main tebak-tebakan kartu Jadi kakak harus nebak Kartu yang ditaruh di sini Oh Main tebakan kartu Ayo Kestrum Bukan makan Breakdance Keracunan Menggigil Bukan Kedinginan Kedinginan Iya Sedikit lagi Kedinginan Kedinginan Bukan Masa gitu aja Gak tahu Apa ya sekarang ya? Keracunan Keracunan Ah Aku tahu Aku tahu Bismillah Demam Yes Benar Astagfirullah Kakak lupa Tadi kan diseru bunda ambil parfum di mobil Kau sih ngajakin kakak main Jadi lupa deh kakak Kio Aku capek nih Kamu gak apa-apa kan Riko? Badaniku pege-pege semua Eh Riko Kamu tahu gak Ada minuman alami Yang biasa dipakai Untuk mengurangi lelah Hah? Minuman apa Kio? Minuman itu adalah Madu Begini penjelasannya Madu merupakan penyembuh penyakit Yang terdapat dalam Al-Quran Madu juga rutin diminum Dan menjadi Salah satu kunci hidup sehat Dari Rasulullah Dan madu itu Biasanya antibakteri Makan sekarang Madu juga sudah Diaplikasikan Ke berbagai macam produk Seperti Susu dengan madu Produk kesehatan dengan ekstrak madu Produk kecantikan Berbahan dasar madu Dan banyak lagi lainnya Masya Allah Gitu Riko Kamu tahu gak Lebah juga dipakai Buat pengobatan Sangat kebah Tapi Tidak bisa sembarangan Harus sama ahlinya Wah Aku jadi pengen Seperti lebah Ternyata Banyak ya manfaatnya Kio Sini Biar sehat Aku Senat Riko Riko Sini 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Benar-benar terdapat tanda kebisaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala firmanya. Lebih baik memaafkan. Aduh. Riko, kamu jatuh ya? Iya, Kiyo. Sakit. Rasanya nyut-nyut-nyut gitu. Nyut-nyut-nyut? Itu apa sih, Riko? Aduh, Kiyo. Masa gak tau sih? Maaf, Riko. Soalnya nyut-nyut-nyut belum ada dalam database aku. Sini, aku obatin. Aduh, aduh. Aduh, duduk. Aduh, aduh. Maaf, maaf. Kiyo, kamu juga pelan-pelan dong. Jangan keras-keras. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Kiyo, tadi aku gak sengaja kedorong sama Arya waktu main bola. Loh, kok Arya kasar sekali sih, Riko? Kalau main bola, kan udah biasa main dorong-dorongan. Iya, aku tau, Riko. Tapi kalau sampai luka, kan bahaya. Aku gak apa-apa kok, Kiyo. Apa Arya sudah minta maaf, Riko? Belum. Lupa kali. Tapi aku udah maafin kok. Haa, terima kasih ya, Kiyo. Riko ngapain ya? Riko! Kamu cari apa sih? Lagi cari bodi protektor aku. Aduh, 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 aduh. Aduh. Hah? Bodi protektor? Iya, bodi protektor. Buat ngelindungi aku. Kamu emang hebat, Riko. Yang hebat itu bunda. Karena bunda bilang, jadi anak itu harus banyak akal. Iya, deh. Kalau begitu, aku bantu ya. Hmm. Wah. Wah. Aduh, 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 Kio, aku gak bisa lihat nih Tolongin aku dong Alhamdulillah, keren kan? Masya Allah, keren Assalamualaikum Kamu gak apa-apa kan? Katanya kamu luka Aduh, kakak mau cari apa sih? Eh, maaf, maaf Coba sini kakak lihat Aw, kakak, sakit Kok kakak bisa tahu kalau aku luka? Ya, tahu lah Tadi pas kakak pulang, kakak ketemu Arya Arya bilang kamu didorong dia sampai jatuh Bener Iya, kak Arya gak sengaja kok dorong aku Masa sih? Arya itu kan anaknya suka kasar Lain kali, Riko harus kasih tahu mama papanya Arya Kak Wulan, Riko itu gak mau bilang sama papa mamanya Arya Kenapa? Kok gitu? Papanya Arya itu kan galak Kalau sampai tahu nanti Arya dihukum, kan kasian Tapi Riko, papanya menghukum dia supaya Aryanya gak kasar lagi Kak Wulan, Arya itu kan sering dihukum Tapi gak pernah kapok Siapa tahu kalau kita maafin, terus kita doain Aryanya jadi baik Hmm, kamu emang adanya kakak yang paling baik Ih, kakak Apaan sih? Oh iya Nih ada surat dari Arya Riko, aku minta maaf ya Tadi aku dorong kamu Makasih ya, kamu gak bilang sama papa mama aku Mulai sekarang aku gak akan kasar lagi Beneran deh Tuh kak, bener kan? Arya sekarang sudah baik Iya deh, maafin kakak Kamu emang adik yang hebat Au Udah ya, kakak memakan dulu Laper nih Dah, assalamualaikum Waalaikumsalam Riko, kamu itu pemaaf Hebat Menurut penelitian, memaafkan itu membuat kita bahagia Saat bahagia, membuat tubuh kita memproduksi hormon endorfin Hal ini yang membuat tubuh kita menjadi sehat Masya Allah, gitu Riko, kok dibuka? Arya kan sudah baik Jadi aku gak butuh ini lagi Aduh Riko, Riko A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytanir rajeem 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 Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Wah, keren. Riko, kamu sedang apa? Aku bukan Riko. Aku superhero. Pembahasmi kejahatan. Hei kamu, jangan pergi. Riko! Ayo, mau kemana kamu? Ya! Riko! Ketangka! Waduh! Aduh, sakit nih. Waduh, Riko! Waduh! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Loh, di dalam kamar kok pakai helm? Gimana helm, kakak? Keren, kan? Enggak, biasa aja kali. Ih, Riko. Keren, kak. Tapi lebih keren lagi kalau aku yang pakai. Aku pinjam ya, kak. Eits, enggak boleh. Ih, kakak jangan pelit dong. Iya, iya. Boleh. Tapi jangan dirusakin ya. Aduh, panas juga ya pakai helm. Ya ampun, kotor banget. Udah pakai helm, kok kotorannya bisa masuk ya? Oh, wah. Hehehe. Iya. Haha. Aku pakai A. Hehehe. Hah? Hop. Hah? Tuh? Ih. Uh. Nah, kalau pakai ini, pasti aman. Ayo, Kio. Kita main lagi. Ayo. Hehehe. Hehehe. Ya, ya, ya. Wah. Ya, 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 ya. Sini kamu. Ah, wadah. Waduh, Riko. Kamu enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa kok. Kan ada helm ini. Hehehe. Iya. Hehehe. Ah. Riko. Riko. Eh. Wah, globo ini sampai penyok. Hah? Kepala kamu enggak apa-apa. Kan ada helm ini. Ya, jadi berantakan. Yuk, kita beresin. Untung kamu pakai penyok helm. Coba kalau enggak. Lihat tuh. Wolar globo aja sampai penyok begitu saking kerasnya. Hmm? Cuk. Bumi kan enggak pakai helm. Gimana caranya ya? Bumi berlindung dari meteor. Ah. Kamu mau tahu. Begini nih penjelasannya. Walaupun bumi enggak pakai helm, Allah tetap menjaga bumi dengan adanya atmosfer dan medan magnet bumi. Yang mereka itu kemudian menjadi perisai dari sinar matahari dan benda-benda langit seperti meteor. Masya Allah, gitu. Kalau gitu, biar enggak penyok globenya, aku pakai helm. Hahaha. A'udzubillahiminashaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alnas samaa asaqafan mahfuzha. Wabum'an ayatihamu'aridun. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda itu. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala firmannya. Mengetahui peristiwa Israq Miraj. Loh, kok udah selesai sholatnya? Udah dong. Kalau sholat jangan cepat-cepat, kayak kereta aja. Hihihi, kaya kereta api tutututut. Is, dibilangin malah nyanyi. Hmm, gini. Gini kali ya? Eh, nah gini dong. Udah, pas. Kaulan, lagi ngapain? Diam, kakak lagi gambar nih. Boleh Riko bantuin gak? Hmm, yaudah. Boleh deh. Tapi jangan sampai jelek ya. Iya, iya. Tentu aja. Eh, mana sih? Kaca mataku mana ya tadi? Hihihi, itu tuh di atas. Iya, iya. Kok kakak bisa lupa sih naruhnya? Karena kakak udah tua. Enak aja. Nih yang udah tua. Hihihi. Astagfirullah. Ada apa, kak? Hari ini ada kajian di rumah Rina. Kajian? Tentang Isromi, Roj. Sebentar kok. Nanti kakak balik lagi ya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isromi, Roj. Gambarnya bagus, PR Riko. Bukan. Ini PRnya Kawulan. Aku hanya bantuin. Warnain sedikit. Hmm. Kio, istro Mi Roj itu apa sih? Riko pengen tahu jawabannya. Pas banget nih. Di luar langitnya cerah. Biasanya bulan dan bintang terlihat lebih jelas. Aku jelasin di sana aja ya. Alhamdulillah. Asik. Ayo. Cepetan Riko. Ayo naik ke pengungku. Bismillah. Riko. Isro Mi Roj itu gini. Isro artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Halom ke Masjidil Aqsa. Dan Mi Roj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah Rasulullah berbicara dengan Allah. Pencipta kita dan pencipta alam semesta. Masya Allah. Gitu. Oh, skill. Ada meteor. Hati-hati. Tenang aja, Riko. Aaaaah. Kyo. Aaaaah. 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 Aduh. 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 Riko. 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 Kamu jangan pegang telinga aku. Mata aku kemampuan. Aaaaah. Kyo. Tolong aku. Aaaaah. Riko. Riko. Aaaaah. 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 Alhamdulillah. Yo. Ciptaan Allah itu bagus banget ya. Hah? Assalamualaikum. Kak Ulan, mau lihat bintang gak? Bagus loh kak. Oh ya? Mana? Ada apa sih? Ada yang anu ya? Subhanallah. Riko. Riko. Kamu sel banget deh. Awas ya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa al-lazhi khalaqa al-layla wa'l-nahar wa'l-shamsa wa'l-qamar. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala firmannya. Mengetahui peristiwa Isro Mi'raj. Loh kok udah selesai sholatnya? Udah dong. Kalau sholat jangan cepet-cepet. Kayak kereta aja. Kayak kereta aku tututut. Is, dibilangin malah nyanyi. Gini, gini kali ya? Eh, nah gini dong. Udah pas. Kaulan, lagi ngapain? Diam, kakak lagi gambar nih. Boleh Riko bantuin gak? Hmm, yaudah boleh deh. Tapi jangan sampai jelek ya. Iya, iya. Tentu aja. Eh, mana sih? Kaca mataku mana ya tadi? Itu tuh di atas. Iya, iya. Kok kakak bisa lupa sih naruhnya? Karena kakak udah tua. Enak aja. Nih yang udah tua. Astagfirullah. Ada apa, kak? Hari ini ada kajian di rumah Rina. Kajian. Tentang Isromi, Roj. Sebentar kok. Nanti kakak balik lagi ya. Dah, salamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm. Isromi, Roj. Gambarnya bagus. PR Riko. Bukan. Ini PR-nya Kaulan. Aku hanya bantuin. Warnain sedikit. Hmm. Riko. Istro Mi Roj itu apa sih? Riko pengen tahu jawabannya. Pas banget nih. Di luar langitnya cerah. Biasanya bulan dan bintang terlihat lebih jelas. Aku jelasin di sana aja ya. Alhamdulillah. Asti. Ayo. Cepetan Riko. Ayo naik ke pengungku. Bismillah. Riko. Isro Mi Roj itu gini. Isro artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Halom ke Masjidil Aqsa. Dan Mi Roj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah disanalah Rasulullah berbicara dengan Allah. Pencipta kita dan pencipta alam semesta. Masya Allah. Gitu. Oh Skiu. Ada meteor. Hati-hati. Tenang aja Riko. Aduh, 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 Aduh. Riko, Riko, Riko. Kamu jangan pegang telinga aku. Mata aku kemati. Kio, tolong aku. Riko, Riko. Alhamdulillah. Yo, ciptaan Allah itu bagus banget ya. Assalamualaikum. Kak Wulan, mau lihat bintang gak? Bagus loh kak. Oh ya? Mana? Ada apa sih? Ada yang aneh ya? Sebenah Allah. Riko. Kamu sel banget deh. Awas ya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa al-lazhi khalaqal layla wal-nahar wal-shamsa wal-qamar. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala firmannya. Keutamaan berpuasa. Aduh. 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 Ngantuk nih. Pengen tidur aja kok susah ya. Aduh. 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 Aku lapar. Mukanya masih lama nih. Riko. Hmm. Nyam, 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 nyam. Kamu kenapa sih? Hmm. Ada burger. Riko. Riko sana Riko. 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 Ini aku Riko Kyo. Maaf, Kyo. Karena aku lapar. Jadi sih, lihat-lihat ruka Kyo seperti burger. Riko, berarti kamu lapar sekali ya? Iya, Kyo. Gimana nih? Tolongin aku dong. Riko kan masih belajar sekarang. Kalau masih belajar, boleh setengah hari puasanya. Masa puasanya setengah hari? Kayak anak kecil aja. Oh iya. Riko kan sudah besar. Subhanallah. Azan maghribnya masih lama ya? Uh. Hah. Loper nih. Astagfirullah. Wow. Wow. Hmm. Wah, bahaya. Majalah ini banyak gambar makanannya. Yang lagi puasnya bisa batal. Bezat. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku kan lagi puasa. Riko mau kemana? Aku mau main aja deh. Biar lupa sama laparnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm. 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 Aman gak ini ya? Eh. Aduh. Copot jantung Riko. Tauan ya. Hmm. Riko mau ngapain? Eh, mau. Mau apa ya? Hihihi. Nih, lihat nih. Kakak bawa apa? Wah. Eh. Gak boleh sekarang. Nanti puasanya batal loh. Ih. Kakak. Jangan godain aku dong. Kiyo, kenapa sih kita disuruh berpuasa? Karena berpuasa itu perintah Allah. Dan semua perintah Allah pasti baik untuk kita. Oh. Dan ternyata menurut pendapat para ahli, berpuasa sangat baik untuk kesehatan. Kok bisa? Kamu pengen tahu? Begini penjelasannya. Tiko, tubuh kita ini seperti mesin. Jika mesin bekerja terus-menerus, lama-lama bisa capai juga dan bisa rusak loh. Nah, Allah memberi kita bulan puasa supaya tubuh kita bisa istirahat. Dan menurut para ahli kesehatan, berpuasa bisa membantu membuang racun-racun dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Begitu, Riko. Dan satu lagi yang Riko harus tahu, berpuasa itu satu-satunya amalan yang khusus kita berikan untuk Allah. Dan Allah juga yang akan langsung memberikan pahalanya. Masya Allah. Oh, gitu. Kalau begitu, Riko harus kuat. Riko pengen kasih yang terbaik buat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Yeay! Itu kan ajarin asal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal lazina amanu. Kutiba alaikum musyiam. Kama kutiba ala lazina min kablikum. La'allakum tat-takun. Saudakallahul azim. Hai orang-orang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan? Atas orang-orang sebelum kamu. Agar kamu bertakwa. Maha benar Allah. Dengan segala firmannya. Ayo solat. Ayo teman. Cepatlah bangun. Lekas berbudu. Dirikan solat. Ayo teman. Jangan melamun. Yuk kita ke masjid. Jangan terlambat. Ingatlah ketika rosu berkata. Solat adalah tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya. Allah akan selalu menyayanginya. Sungguh dua rokaat. Sungguh empat rokaat. Asar empat rokaat. Maghrib tiga rokaat. Isya empat rokaat. Sungguh dua rokaat. Sungguh empat rokaat. Asar empat rokaat. Maghrib tiga rokaat. Isya empat rokaat. Ingatlah ketika rosu berkata. Solat adalah tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya. Allah akan selalu menyayanginya. Ayo teman. Yuk kita solat. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Coba sini aku lihat Gimana kalau kita cari tahu kenapa jam ini bisa rusak Ayo Ayo Rico kita lihat sebelah sana Aha ini dia penyebabnya Kio siapa sih orang hebat yang menemukan jam mekanik Kamu tahu gak Penemu jam mekanik sama dengan yang menemukan roda bergerigi Asal muasat semua mesin mekanik Seperti popa air, mesin otomotif, dan banyak lagi Oh aku tahu Aljazari kan? Ya kamu benar Salah satu hasil karyanya Aljazari adalah jam mekanik Yang digerakkan dengan menggunakan air, pemberat, dan tentunya roda bergerigi Awalnya untuk mengingatkan waktu sholat Waktu berpuasa Dan waktu berbuka kepada raja pada saat itu Hingga saat ini Jam masih berfungsi sebagai penunjuk waktu secara efisien Allah mendidik kita jadi anak yang disiplin Dan pandai menggunakan waktu sebaik-baiknya Kebayangkan kalau tidak ada jam Bagaimana kita membagi waktu kita yang berharga ini Oh iya ya Jam itu sangat besar ya manfaatnya Tapi jam Riko udah rusak nih Bismillah Alhamdulillah Kemakirnya jam makerku normal lagi Riko Tapi bagaimana mobilmu? Besok kan ada lomba remote control Gak apa-apa Kio Yang penting jamku udah bener Jadi aku gak telat sholat sembuh lagi deh Masya Allah Riko Kamu hebat sekali Alhamdulillah Riko Aku punya sesuatu buat kamu Masya Allah Wah ini buat aku Kio Iya Ini gear untuk mobil mainan kamu Supaya bisa ikut lomba Riko Wah Terima kasih ya Kio Lihat Kio Mobilku bisa jalan lagi A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Demi masa Sungguh manusia berada dalam kerugian Kecuali oleh orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Serta saling menasehati untuk kebenaran Dan saling menasehati untuk kesabaran Seperti bunglan Jad 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 Ya! Wow! Aha! Wow! Ini nih yang keren! Riko, kamu ngapain? Aku kabur dari kejaran monster. Hah? Monster? Iya, monsternya Kak Wulan. Dia memintaku untuk membantunya. Riko, Riko. Ayo Kyo, kita main ninja-ninjaan. Ayo, siapa takut? Sini aku buat Kyo, jadi ninja yang keren. Ayo, Riko. Ayo, aduh, aduh, aduh. Riko, Riko. Yang bener dong masangnya. Hahaha. Iya, iya. Sedikit lagi kamu akan jadi ninja robot yang keren. Ya! 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 Riko! 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 Kyo, kamu lihat Riko enggak? Ya udah deh, kamu deh yang bantuin. Sini, bantuin deh. Hmm? Hahaha. Ah, dasar Riko. Bukannya bantuin malah sembunyi. Riko. Kamu tahu enggak? Ada mahluk ciptaan Allah yang kemampuannya tidak kalah dari ninja. Hah? Apa? Emang ada yang lebih hebat dari ninja. Hahaha. Ada dong. Banyak hewan yang kemampuannya tidak kalah seperti ninja. Salah satunya adalah bunglon. Binatang bunglon mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh binatang lainnya. Yaitu Mimikri. Mimikri? Itu apa, Kyo? Riko mau tahu. Mimikri adalah proses evolusi yang terjadi pada spesies hewan tertentu untuk menjadi sama dengan lingkungannya. Allah menciptakan Mimikri sehingga mampu menyerupai lingkungan sekitar sebagai salah satu cara untuk binatang menghindari serangan musuh yang dihadapinya atau juga mungkin mencari mangsa. Masa Allah. Gitu. Ternyata bunglon hewan yang hebat ya, Kyo. Kalau gitu aku mau jadi bunglon aja deh. Biar bisa sembunyi dari kawulan. Hahaha. Aduh, ini anak dicariin dari tadi. Malah main buaya-buayaan. Ini bukan buaya, tapi bunglon. Hahaha. Riko, Riko. Manteman, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang bertebaran di muka bumi ini. Yuk, kita rajin baca Al-Quran dan temukan tanda-tandanya. A'udzubillahiminasyaitunirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khalqikum wa ma yabussum ya dabbatin ayatul liqawmi yuqinun. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kau yang menyakini. Lebaran tetap istimewa. Suuk selanjutnya. Selamat beri kembali dengan anda. oweji terciptaan dirimu dan perubahan untuk membuat Anda orang yang menyakini.... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bunda, bunda, berarti ayah udah bisa pulang dong sekarang. Iya sayang, kalau udah selesai tugasnya ayah pasti pulang. Kalau ayah pulang, kita jadi mudi kan bunda? Insya Allah, Riko berdoa ya, supaya ayah cepat selesai kerjaannya. Asyik, kita jadi kerumah nenek. Ayo dong, terbangin pesautnya lebih tinggi lagi. Riko, 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 hati-hati Riko. Aduh. Hahaha, Riko sih. Riko, Kio, tolong bantuin bunda siapin makanan yuk. Riko, ayo cepat kita ke dapur. Iya bunda. Iya bunda, kami kesana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah pulang. Ayah. Riko kangen banget sama ayah. Alhamdulillah, semua keluarga ayah sehat. Iya dong, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua sehat ya. Kit, ayah harus cuci tangan dulu ya. Biar gak ada virus yang tempel ke Riko. Oh, virus? Hmm, kayaknya Riko pernah denger di TV deh. Makanya jangan nonton kartun terus. Wush. Wush. Halo ayah, ayo kita terbang. Awas, Kio. Aduh, Riko jadi berantakan deh. Becah anak, Kio. Maafin Riko ya. Iya deh, iya. Ayah. Eh, ada apa nih? Kok kelihatannya girang banget? Ayo ayah, kejar Riko. Wah, ayo. Siapa naku? Ayo, ayo. Kejar kalau bisa. Ayo, mau kemana? Bakalan ayah tangkap kali ini. Nah, kena deh. Ayah menang kali ini. Ayah, Riko berhasil kuasa penuh loh. Oh ya? Alhamdulillah. Anak ayah makin pinter saja. Ayah, lagi nyari apa sih? Hmm, pasti mainan buat Riko ya. Tadah. Nih, ayah udah beliin tiket untuk kita mudik lebaran. Alhamdulillah. Eh, kita mudik. Kita mudik. Yeay. Kita mudik. Ayah, ayah. Kemarin. Ayah sibuk ngapain sih? Kok gak pulang-pulang? Riko nungguin tau. Oh, kasihan anak ayah. Riko tau gak? Kenapa Riko dan kakak Ulan di sekolahnya libur? Hmm, biar waktu mainnya makin banyak kan? Riko, Riko. Kemarin kan udah liat berita di TV tentang pandemi. Hah? Emang apa hubungannya? Jadi, negara kita sedang berjuang melawan pandemi yang disebabkan oleh virus yang membuat banyak orang yang sakit. Supaya penularannya berkurang, orang-orang harus menjaga diri di rumah. Itu sebabnya Riko dan kak Ulan diliburkan dulu sekolahnya. Oh, jadi gitu. Kio, virus itu apa sih? Riko mau tau virus itu apa? Wah, iya. Mau-mau. Keren banget, Kio. Virus adalah organisme yang sangat kecil. Buat melihatnya saja, perlu mikroskop khusus. Virus tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu, virus menyerang, lalu berkembang biak dalam sel makhluk hidup, dan kemudian memperbanyak diri. Efek jika terjangkit virus, makhluk hidup bisa menjadi sakit. Begitu, Riko. Masya Allah, gitu. Betul apa yang dibilang Kio tadi. Sekarang, penyebaran virusnya sangat cepat. Banyak orang yang sakit hanya karena virus yang gak kelihatan. Makanya, kita harus rajin cuci tangan biar dia gak masuk ke tubuh kita. Yuk, laksanakan. Oh, kok masih pada ngumpul di sini? Ayo dong kita siap-siap. Sebentar lagi buka loh. Alhamdulillah. Ayo, Kio. Kita cuci tangan dulu sebelum berbuka puasa. Alhamdulillah. Bunda, sama kaulan belum tahu sesuatu ya? Hah? Sesuatu apaan sih? Iya. Sesuatu apa, Riko? Ayah udah beli tiket mudik untuk ke rumah nenek. Yeay, Alhamdulillah. Tahun ini kita mudik. Kok ayah gak bilang sama bunda? Biar surprise dong. Ya sudah, kita colak dulu. Alhamdulillah. Ah, gak kerasa ya. Besok udah lebaran. Yeay, kita akan naik pesawat besok. Akhirnya. Makin gak sabar nih. Gimana kalau sekarang kita siapin baju buat mudik besok? Yeay, ayo. Ayo. Aduh, kotor banget sih ini koper. Ini, ini. Riko, mainan yang akan dibawa, jangan lupa nih. Wah, iya. Lupa. Aku mau bawa ini, ini, sama ini juga deh. Gak ada lagi yang dibawa Riko. Gak ada. Sudah aku masukin ke dalam tak semua. Ayah, itu handphonenya dari tadi bunyi terus deh. Oh, iya, iya. Sebentar, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Kenapa ya? Ayah dipanggil ke rumah sakit lagi, mah. Ada pasien yang masih terjangkit virus. Rumah sakit sangat membutuhkan ayah. Sepertinya mudik besok, kita betalkan dulu ya. Apa? Ayah bercanda kan? Enggak. Ini beneran. Yaudah. Mudah siapin perlengkapan kerja ayah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ngapain anak ayah nih? Riko bingung. Bawa mainan ini? Atau yang ini ya buat besok? Ayah mau ngobrol sebentar sama Riko. Boleh gak? Boleh. Riko. Ayah minta maaf ya. Ayah ada kerjaan mendadak. Ayah harus balik ke rumah sakit. Jadi kemungkinan mudik besok kita batalin ya. Yaudah. Riko. Ayah belum seras. Riko gak mau ngobrol sama ayah. Ya. Riko. Ayah itu kan lagi ada kerjaan yang gak bisa ditinggal. Kamu doain ya supaya kerjaan ayah cepat selesai. Biar kita bisa mudik. Bunda. Bulan minta maaf ya. Kalau Bulan banyak salah. Riko. Maksud ayah bukan kayak yang kamu pikirin. Ayah itu kan dokter. Tugasnya nolongin orang sakit. Nah sekarang ayah lagi dipanggil ke rumah sakit buat nolongin orang yang lagi sakit. Supaya pasien-pasiennya ayah bisa kumpul lagi sama keluarganya. Sayang dengerin bunda deh. Ayah itu sayang banget sama kita. Jadi kita harus muatin ayah. Kita harus kasih support buat ayah. Supaya ayah bisa nolong banyak orang. Tapi Riko juga mau membutuhkan ayah. Bunda mau ngasih tau nih sesuatu sama kamu. Banyak loh di luar sana yang gak bisa merayain lebaran. Coba deh Riko lihat. Kayak pasien-pasiennya ayah di rumah sakit. Mereka gak bisa merayain lebaran. Karena mereka sakit, mereka gak bisa kumpul keluarga. Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riko? Maafin Riko ya. Kemarin marah-marah sama ayah. Iya, iya. Riko jangan sedih lagi ya. Kita harus bersyukur masih diberi kesehatan. Dan bisa berkumpul sama keluarga. Ya, gimana keadaannya? Kita makan dulu yuk. Hihihi, ini wulan loh ya, yang masak. Alhamdulillah. Ya, ayo jadi menikmati kok main-mainan ya. Wah, panas video. Ini betul-betul ada kelas apa-apa ini. Masa seuruh-betul ada kelas. Dan bisa menikmati kok main-mainan ya. Kita teruskan dengan doli. Ya, ayo jadi menikmati kok main-mainan ya. Al-Fatihah 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 Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk janah? Padahal belum datang kepadamu cobaan Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan Serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat Jangan marah Riko, Kiyo, siap ya Ingat ya, putaran ke kiri seperti tawa Bismillah Go, 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 Riko Go, 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 Kiyo Hai, Riko Hoi Sesama pelari Dilarang saling mendahului Alhamdulillah Kok kamu bisa mengucapkan Alhamdulillah untuk kecerangan yang kamu lakukan? Biar seru saja, Kak Wulan Kecurangan itu apa sih, Kak Wulan? Yang dicurangi aja? Nggak tahu Nggak masalah dong Kecurangan itu perbuatan yang melanggar kejujuran Untuk keuntungan sendiri dan merugikan orang lain Apa yang harus Kiyo lakukan kalau dicurangi oleh Riko? Kamu tetap jadi robot yang baik ya Jangan balas curang Sudah sore, mandi Gih Siap-siap salat maghrib ya Kiyo Kamu bisa lari Membaca Dan menjawab apa saja Tapi nggak bisa menjadi teman main yang seru Harusnya kamu juga bisa marah Maksud Riko? Aku harus melakukan sesuatu Supaya menjadi robot yang menyenangkan Alhamdulillah selesai Gelih tau It's done Riko, aku sudah mengunduh emosi-emosi manusia ke dalam tubuhku Alhamdulillah Besok permainan kita akan lebih seru Ayo Kak Wulan, jadi wasip lagi Baiklah, kalian sudah siap kayaknya Sudah dong Lihat nih Kak, baterai Kiyo sudah full Kita mulai sekarang ya Biz Mil La Go, go, go Riko Go, go, go Kiyo Riko What are you doing? Riko mau coba-coba aku nih Lepaskan 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 Aduh, 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 aduh Turang Baiklah, aku akan melakukan hal yang selama Eh Kiyo Kiyo Aku akan lakukan hal yang selama terhadapun Niko Aku harus melompat HIAHH Aduh, gimana nih, gimana nih Tepat Haa Dia Aduh Subhanallah Kiyo Bak Kiyo Haas Kiyo mengalami overheat Riko Panasnya berlebih Itu yang membuat baterainya cepat drop Kemarin kemarin gak pernah kayak gini subhanallah siapa yang menginstall aplikasi emosi ke kio sebelum kamu punya aplikasi emosi marah sedih kamu baik-baik saja kio bateraimu bisa tahan lama tapi setelah kenal perasaan marah disitu masalahnya kemarahan kamu memakan daya bateraimu sehingga cepat lobet itu sebabnya rasulullah mengingatkan latakdob walakal janah jangan marah maka bagimu surga manusia juga begitu kak iya itu sebabnya orang pemarah itu cepat tua cepat lobet ayo tumbuh ke atas tangkuk warung luk hmm gimana ya aku sedang mencari apa riko nah ini dia yuk main basket riko minum susunya dulu iya kak nanti aja riko mau main dulu ayo riko ayo riko masukin bola aja kalau bisa hehehe let aja akan aku matukan bolanya yaa yaaa Aduh, gimana nih ngambilnya? Aduh, lihat. Gimana nih ngambilnya? Tapi kulit aja, pasti bisa. Gak sampe, Arigur. Ih, bantuin dong, Kyo. Jangan ketawa doang. Lagi main apa sih kalian? Ayo susunya diminum dulu. Asik. Bismillah. Hmm, enak. Kyo, kenapa sih? Kita kok harus minum susu setiap hari? Oh, jadi gini penjelasannya. Susu merupakan minuman yang sehat bagi tubuh kita. Dapat membantu pemulihan tubuh saat proses fungsi metabolisme tubuh. Kandungan protein pada susu terbukti mampu membentuk sel atau jaringan baru sehingga proses pemulihan badan berjalan secara optimal. Susu juga kaya akan kalsium yang sangat baik untuk pertumbuhan gigi. Mengkonsumsi susu setiap hari juga sangat baik agar tubuh menjadi kuat dan sehat. Serta bertumbuh tinggi. Masya Allah, gitu. Makanya harus rajin minum susu biar tumbuhnya ke atas. Iya deh. Mulai sekarang Riko minum susu setiap hari. Biar tumbuh sehat dan kuat. A'udhu بالlahi minas shaitan irrajim. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak Benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu Dan sebagian daripadanya kamu makan Mengenal huruf hijaiyah Mari kita mengenal huruf-huruf hijaiyah Diulang dipahami agar lancar membacanya Alif, bak, tak, 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 jim, hak, ho Dazal, roh, zay, sin, sin, son Jod, tok, sok, ain, goin, fa, kop Kaf, lam, im, dan waw Hak, lam, alif, ham, zah, ya Itulah huruf hijaiyah Huruf dalam Al-Quran Mari kita mengenal huruf-huruf hijaiyah Diulang dipahami agar lancar membacanya Alif, bak, tak, tak, jim, hak, ho Dazal, roh, zay, sin, sin, son Jod, tok, sok, ain, goin, fa, kop Kaf, lam, im, dan waw Hak, lam, alif, ham, zah, ya Itulah huruf hijaiyah Huruf dalam Al-Quran Mari belajar mengaji Agar bisa baca Al-Quran Alif, bak, tak, tak, jim, hak, ho Dazal, roh, zay, sin, sin, son Jod, tok, sok, ain, goin, fa, kop Kaf, lam, im, dan waw Hak, lam, alif, ham, zah, ya Alif, bak, tak, tak, jim, hak, ho Dazal, roh, zay, sin, sin, son Jod, tok, sok, ain, goin, fa, kop Kaf, lam, im, dan waw Hak, lam, alif, ham, zah, ya Itulah huruf hijaiyah Huruf dalam Al-Quran Mari belajar mengaji Agar bisa baca Al-Quran Mari belajar mengaji Agar bisa baca Al-Quran Tanaman Bertasbi Kamu tumbuh yang baik, ya Masya Allah Kakak hebat banget Tanamannya cantik Iya dong Kan kayak yang punya-nya Iya cantik Siapa dulu dong bundanya Eh kok tiba-tiba mati Riko Astagfirullah Riko Jangan usil dong sayang Kasian kan kakak kamu tuh lagi mandiin tanemannya Iya bunda Riko Astagfirullah Riko Ayo kau minta maaf sama kakak Maafin Riko ya kak Iya Riko Awas ya Aduh Aduh Riko Riko Nanti aku basah Aku bisa error Iya kak Maaf Maaf Ampun Enggak Enggak ada maaf Enggak ada maaf-maafan Kakak Udah dong Riko kan udah minta maaf Hehehe Hahaha Ini dia Eno Main bolanya hati-hati Jangan sampai kena tanaman kakak ya Kalau sampai kena Awas ya Iya kak Tenang aja Yuk siap-siap tangkap ya Oke deh Tapi pelan-pelan Riko Yuk Shoot Iya Iya Berhasil Tapi Riko Bolanya ke arah Kakak Awas Apa Kenapa Waduh Riko Tanaman ini Kakak tanam dari bibit Sampai sebesar ini Tau Iya Riko tau Maafin ya kak Maafin Riko ya kak Riko gak hati-hati Nanti tanamannya Riko ganti deh Kakak mau kemana Aduh Riko Sakit tau Hehehe Kio Kamu gak apa-apa Kio Kenapa sih Kaulan sedih banget sama tanaman yang patah Kan gampang bisa beli lagi Riko Kamu pengen tau Kenapa kita harus menghargai tanaman Begini penjelasannya Bismillah Pada tahun 1981 Ilmuwan Amerika yang bernama William Brown Meneliti tanaman dengan menggunakan alat penangkap suara ultrasonic Yang bisa menangkap suara yang tidak bisa didengar oleh manusia Dan hasilnya Kalau tanaman itu mengeluarkan suara Dan suara itu berulang sebanyak seribu kali dalam senetik Penemuan ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 44 Masya Allah Jadi kita harus menjaga dan merawat tanaman Karena tanaman adalah makhluk ciptaan Allah Yang setiap saat bertasmik kepada Allah Iya deh Riko ngerti sekarang Kenapa Kaulan sedih sama tanamannya Tunggu sebentar ya Kio Hah? Riko mau kemana? Sedikit lagi selesai Tunggu ya Kaulan Hah? Riko ngapain sih? Alhamdulillah Wah bunga aku sembuh Makasih ya Riko Iya dong Riko A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tusabbih له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, sungguh dia maha penyantun, maha pengampun Yuk, hemat listrik Hiis, Riko sama Kiyo kemana lagi sih? Aduh, ase dibirai nyala, malah kan gak ada orang Subhanallah Riko, Kiyo Kalo TV-nya gak dipake, dimatiin dong Eh, gimana sih? Oh, apa kak? Mana? Mana kelincinya? Kok dimatiin sih kelincinya? Kelinci apaan sih, Riko? TV, bukan kelinci Oh, maaf kak Riko, tadi dengernya kelinci Maafin kami ya, Kamulan Ya, lain kali jangan diulangin lagi ya Awas, kalo sampe ketahuan Riko, besok ada PR gak? Astagfirullah, bener juga Riko ada PR Nah, kan dikerjain dulu PR-nya Baru main Iya, iya Nanti juga Riko kerjain kok Yaudah, kalo gitu Kakak mau jemput bunda dulu ya Nanti Riko sekalian beresin mainannya di kamar Nanti Riko Nanti Riko Nanti Riko Kyo makasih ya udah bantuin aku Iya Riko sama-sama Kyo jangan jauh-jauh Aduh aku disini Riko Kyo gelap nih jangan jauh-jauh listriknya lagi mati Riko takut gelap Enggak sih kan ada matanya Kyo Riko Riko jadi terang deh Kyo gimana sih caranya listrik bisa nyalain lampu dan alat-alat elektronik lainnya Riko mau tau Iya iya aku mau tau Begini penjelasannya Bismillah Listrik yang kita gunakan sehari-hari itu sebagian besar berasal dari sumber daya alam seperti minyak bumi Batu bara dan gas bumi yang cadangannya terbatas dan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkannya Agar menghasilkan listrik perlu menjadi tenaga mekanik yang dimanfaatkan untuk memutar turbin Lalu tenaga mekanik akan menghasilkan energi gerak yang kemudian akan diubah menjadi arus listrik di dalam generasor Jadi listrik itu energi yang cepat habis ya Kyo Iya cepat sekali Kalau Riko menggunakan listrik secara berlebihan Maka sumber daya alam yang jadi bahan terciptanya listrik menjadi cepat habis Untuk mendapatkan sumber daya alam itu diperlukan waktu yang sangat lama Makanya Kak Ulan marah kalau Riko boros dalam penggunaan listrik Masya Allah gitu Hmm Kyo bantuin aku dong Bantu apa Riko? Tolong sinarin Riko berbisa bikin PR ya Perga diomelin Kak Ulan lagi Iya deh iya Hatta Sampai jumpa. 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 Kak Wulan Kak Wulan Foto kita dong Aku sama Kio Yaudah sana bergaya Siap-siap ya Lagi Kak Cepetan dong Kak Pegel nih Iya sebentar Kameranya bermasalah Riko, Riko, Riko Aduh, aku gak bisa liat Aduh, Kio, Kio Kamu gak apa-apa Gara-gara kau lah nih Iya maaf Soalnya HPnya Hank Maaf ya Kio Iya tidak apa-apa Ada telpon nih buat Bunda Kakak ke kamar Bunda ya Dah Gimana Kio Aduh, masih gak jelas ya Yaudah, aku bersihin ya Ayo, ke kamar aja Kio, kamu berat juga ya Sepertinya Kamu pasti dibersihkan pake pembersih deh Gimana Kio Gimana Kio Gimana Kio Mata kamu itu Mata kamu itu kok bisa hebat Ibnu Haisam Ibnu Haisam Bapak optik modern di abad 10 Ibnu Haisam menemukan ilmu optik dan cahaya ketika mempelajari Al-Quran Masya Allah Gitu Makanya Riko Kalau pengen jadi orang hebat Kita harus mempelajari Al-Quran Iya Kio Aku ngerti sekarang Al-Haisam menemukan optik karena mempelajari Al-Quran A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan jikalau kami menghendaki Pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan Maka betapakah mereka dapat melihatnya Maha benar Allah dengan segala firmannya Penemu Angkano Astagfirullah bunda Bunda usil nih Ayo Yang usil duluan siapa? Yang mau ngagetin siapa? Ketauan deh Kok bunda tau Riko mau ngagetin bunda? Sayang Bunda kan juga pernah kecil kayak kamu Dan satu lagi Bunda punya radar disini Jadi Kalau ada anak yang mau usil Bunda langsung tau Lagi nulis apa sih bunda? Bunda Lagi diminta buat tulisan artikel di salah satu media online Media online? Apa itu bunda? Media online itu berita yang bisa kita baca melalui jaringan internet Masya Allah Gitu Riko sini deh Nih liat Kayak gini Wah Melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet Kita bisa cari informasi apa aja Nih Kalau Riko mau cari informasi Riko tinggal klik search Nanti muncul deh pilihan informasinya Masya Allah Bunda Lihat kaulan dimana gak? Kayaknya lagi belajar di ruang tengah Riko mau ke kaulan Maafin Riko ya Maafin Riko Riko Diam Jangan berisik Nanti kaulan tau Iya 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 Kok kaulannya gak ada? Waduh Kemana dia? Astagfirullah Kakak Bikin kaget aja Makanya Jangan usil Hihihi Kawulan lagi ngerjain apa sih? Tugas sekolah Kok pake HP? Ini namanya aplikasi belajar Biar mudah ngerjainnya Didownloadnya di HP Kok bisa? Ya bisalah HP sekarang kan canggih Kayak komputer Ngerjain apa aja Bisa Oh iya Benar juga ya Hmm Kak Siapa sih Yang pertama? Waalaikumsalam Halo Rina Dua kali gagal Yang ini harus berhasil Assalamualaikum Riko Waalaikumsalam Kyo Kyo Dari tadi Aku gagal terus nih Kenapa Riko? Mau isangin bunda Gagal Mau isangin Kawulan Gagal Sekarang mau isangin Kyo Juga gagal Malah aku yang kaget Hehehe Eh Kyo Bunda Kerjanya pake laptop Kawulan bikin tugasnya Pake HP Sebetulnya Siapa sih Orang yang berjasa Sampai bisa lahir Komputer dan internet Oh itu Begini penjelasannya Bismillah Komputer dapat membaca perintah Dengan rumus atau kode bilangan binar Yang terdiri dari 1 dan 0 Dengan ditemukan angka 0 Kita dapat menikmati dan menggunakan Komputer yang canggih sampai sekarang Dan penuh bilangan 0 adalah Al-Khawarizmi Seorang ilmuwan yang juga menemukan algoritma Atau rumus matematika Algoritma adalah rumus yang dipergunakan Dalam membuat sebuah program Sehingga mempermudah untuk mengerjakan sesuatu Seperti yang Riko ceritakan tadi Masya Allah Oh gitu Makanya Riko Belajar yang rajin Supaya nanti bisa melahirkan Penemuan-penemuan yang hebat Biar seperti Ahwarizmi Kamu mau kemana Riko Aku mau salat dulu Terus nanti doa Dan dijadikan anak yang hebat Sama Allah Masya Allah Al-Khawarizmi Dialah yang menjadikan matahari bersinar Dan bulan bercahaya Dan dialah yang menetapkan tepat-tempat orbitnya Agar kamu mengetahui bilangan tahun Dan perhitungan waktu Allah tidak menciptakan demikian itu Melainkan dengan benar Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya Kepada orang-orang yang mengetahui Kambing putih Riko Riko suka yang gini, ayah Boleh Coba diperiksa dulu ya Badannya Gemuk Mulunya Bagus Matanya dua-duanya melek Kakinya Lengkap empat Kambingnya sehat Dia memenuhi syarat Buat jadi hewan kurban Riko Sok tahu kamu Kio Kio langsung tahu Riko Alhamdulillah Banyak informasi penting yang Kio dapat dari database Tentang bagaimana cara berkurban Begini penjelasannya Hewan kurban Syaratnya ada beberapa Ini beberapa hewan yang bisa dijadikan hewan kurban Untuk kambing usianya minimal dua tahun Fisiknya sehat Tidak cacat Dan milik sendiri Bukan hasil mencuri Begitu Riko Betul Hewan untuk kurban harus sehat Normal Dan cukup umur Seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW Ayah kenapa sih Kita harus berkurban Coba Ayah mau gantian nanya Menurut Riko Siapa sih yang menciptakan kambing Allah Yang nyiptain ayah Bunda Kakuhan Dan Riko Siapa Allah Yang nyiptain Kio Hmm Yang nyiptain Kio Siapa ya Allah juga Riko Manusia bisa membuat robot dari benda ciptaan Allah Oh Kio betul Riko Terus Yang nyiptain seluruh alam semesta Siapa Allah Jadi Menurut Riko Siapa pemilik kita semua Kayaknya sih Allah semua ya Bukan kayaknya Bukan kayaknya Riko Allah yang ciptain ini semua Jadi semua ini memang milik Allah Tapi Kadang-kadang Kita suka lupa Jadi Allah Allah minta kita menyisihkan sebagian harta kita buat kurban Supaya kita ingat terus Kalau semua ini Kalau semua ini milik Allah Kita minta izin sama pemiliknya Dan pas kita sudah selesai Kita bilang Alhamdulillah Pintar Itu artinya kita bersyukur Kita berterima kasih sama Allah Kalau kita ingat sama Allah Selalu minta izin Selalu minta izin Dan berterima kasih sama Allah Allah tambah sayang sama kita Riko mau gak disayang sama Allah Pasti mau dong Nah makanya Riko harus sering ingat Allah Dan satu lagi Hikmah dari kurban adalah Semua orang ikut bergembira Orang yang kaya atau yang mampu Bergembira karena bisa berkurban Orang miskin Anak yatim Semua bisa ikut makan daging kurban Masya Allah Hmm tapi sayang Sayang kenapa Riko? Sayang karena dulu Pas zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Belum ada kiyo Jadi gak ada rekaman videonya deh Riko walaupun aku belum ada Tapi Allah sudah mencatat peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu Di dalam Al-Quran Oh iya aku lupa Untung ada kamu yang suka minyakin aku kiyo Sampas zaman Riko Alhamdulillah Gulanya udah jadi nih Buatan spesial bunda Sama aku Satenya gimana kiyo? Selesai kawulan Cuma Cuma kenapa kiyo? Cuma Kiyo tidak bisa ikut makan Tenang kiyo Nanti Riko ceritain rasanya ya Aduhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walikul umatin jahalna mamansaka liyazkur usma Allahi Ala ma rzaqahum min bahimatil an'am Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan kurban Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak Yang telah direzekikan Allah kepada mereka Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang terpatuh kepada Allah Pahlawan dalam tubuh Wah monster itu menyembuhkan dirinya sendiri Wah pasti keren banget ya Kalau aku bisa sembuhin diri sendiri kayak gitu Riku coba lihat aku bikin apa Wah keren Ajarin aku dong Kyo Lihat baik-baik ya Riku Pertama kita lipat kertas seperti ini Lalu seperti ini Nah kejadikan Perhatikan Duduk Jangan cepat-cepat dong Oke Bagaimana kalau kita bikin yang lain aja Mau bikin apa lagi sih Bagaimana kalau kita bikin kayak gini Riku Oke Riku Tolong ambilkan aku bunting dong Eh sebentar ya Kyo Aku mau nyiapin kertas dulu Hmm Mana kertasnya Kayaknya disini nih Oh Duduk Oh Sakit Aduh Sakit Au Ya Allah Riku Kamu kenapa Sini aku lihat Nanti aku obatin Yo Sebentar ya Riku Aku carikan plasternya dulu Makasih ya Kyo Aduh Aduh Nah Kalau udah di plaster kayak gini Nanti lukanya bisa tutup sendiri kok Hah Iya Tubuh manusia itu Bisa meregenerasi sendiri kalau luka Kayak monster yang kamu bilang tadi Keren kan Masya Allah Keren juga ya tubuh kita ini Hmm Cuk Emang gimana sih Caranya luka bisa tertutup sendiri Kamu mau tau Riku Begini penjelasannya Bismillah Darah di dalam tubuh manusia Terdiri dari plasma darah Sel darah merah Sel darah putih Dan trombosit Saat kulit terluka Sel-sel darah merah akan tertarik keluar tubuh Trombosit langsung bertugas menutup luka Dengan menganyam jaringan benang Sementara itu Sel darah putih melakukan perlawanan terhadap infeksi dan penyakit Dan insya Allah kulit perlahan bisa pulih seperti sedia kalah Masya Allah Gitu Makanya Riku Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Karena begitu banyak nikmat yang sudah Allah kasih ke kita Riku Riku Kamu mau kemana Aku mau bersyukur sama Allah Alhamdulillah A'udhu billahi minash shaytani al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang telah menciptakanmu Lalu menyempurnakan kejadianmu Dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki Dia menyusun tubuhmu Peringatan hari kemerdekaan Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton